Intro Nah seringnya Bapak-Ibu lupa itu non-biomedis kira-kira loh Bapak-Ibu ketemu saya, ketemu terapi saya itu seminggu berapa kali sih paling seminggu sekali berapa menit sih Bapak-Ibu anaknya Bapak-Ibu ketemu kami itu berapa menit 15 menit, 25 menit apa yang bisa kami lakukan kepada anak Bapak itu untuk ngajari ngomong, enggak ada kan nah yang lupa Bapak-Ibu orang bicara, coba ingat waktu kita baby, waktu bayi, waktu kita punya anak-anak kecil, bagaimana caranya tiba-tiba bayi itu bisa ngomong ya kalau sering diajak ngomong dia akan mendengarkan, dia akan listen, akan mengerti kalau gak pernah diajak ngomong, tiba-tiba ngomong ini ngomong dari mana, mau gak ada yang dicontoh persis kayak kita bahasa Inggris belajar bahasa Inggris kalau saya sendiri ya belajar bahasa Inggris itu mulai kelas 3 SD sampai jadi lulus, jadi dokter gak bisa ngomong bahasa Inggris ya kenapa? karena konsepnya salah yang diajarkan di sekolah itu salah kita diajari grammar tata bahasa kita lebih bagus dibandingkan kita ngomong kita tertulis lebih bagus dibandingkan kita ngomong conversation kita jelek karena kita diajarinya salah padahal Bapak Ibu lihat pengalaman kita waktu kita masih anak-anak waktu kita punya ya maksudnya kita kecil lah waktu kita masih punya anak atau apa kita gak ngerti grammar Bapak Ibu gak bisa membaca Bapak Ibu gak bisa baca tulis ya tapi orang tua saya ngajak ngomong wadah ngomongnya itu cerewet banget nah sekarang loh Bapak Ibu orang-orang yang jaga anak kita itu loh ngajak ngomong gak? atau ribut sama gadget gak pernah diajak ngomong anaknya hidup sendiri ya terus belajar dari mana? coba bayangkan yang zaman dulu waktu saya anak-anak itu gak ada gadget gak ada internet orang tua kita ya punya kesibukannya ya ngudang ya ngudang itu apa ya? ya bermain dengan kita ya ini anaknya siapa? anaknya kok jaga benar? kan ngomong gitu terus diajak ngomong walaupun kita gak jawab orang tua kita ngomong terus nah sekarang anak kita dikasih gadget gadget bisa ngomong gak? nah yang jaga anak kita ngomong gak? nah itu salah satu faktor yang banyak dilupakan oleh orang tua apakah ada tiba-tiba dikasih pil terus gara-gara pil itu anaknya bisa ngomong pil ajaib gak ada belum ada ya jadi jangan berharap nanti tiba-tiba Dr. Ali menemukan pil dok tinggal diterapi Bikom anaknya bisa ngomong how come? kalau dia gak pernah di install tata bahasa kalau dia tidak pernah di install kosa kata apa yang mau diomongin? ngomongnya itu-itu aja gak pernah ya diulang-ulang terus karena dia gak punya kosa kata kita gak pernah ngasih tambahan kata-kata baru jadi selalu ingat masalah bicara itu gak selalu urusannya biomedis tapi lebih banyak melibatkan terapi non-biomedis berapa jam anak-anak bersama bapak ibu anak-anak ada di rumah berapa lama anak-anak itu diajak bicara ya kadang-kadang orang tua lupa ya karena lihat terapi Bikom itu begitu luar biasa yang memberikan progres dipikir kami itu bisa melakukan segala-galanya cuma tinggal jentik jari ngomong anaknya bisa ngomong no hati-hati bapak ibu hati-hati ada hal yang bisa kita lakukan dan ada yang harus dilakukan oleh orang lain ini untuk bicara pohon-pohonnya program Bikomnya program Bikom pasti kita kerjakan yang menjadi PR saya ibu jadi tolong diperhatikan juga non-biomedisnya yang seperti ibu cerita sejak ibu mengerjakan PR-nya ibu banyak di rumah progresnya anak itu jadi luar biasa udah bisa ini bisa naik sepeda sendiri udah bisa ini ya itulah yang terjadi kalau kita dampingi kita ajak ya dia akan bereaksi salah satunya kalau kita buat anaknya lebih tenang anaknya lebih gak tantrum ya otomatis ilmu yang kita sampaikan pelajaran yang kita sampaikan ke anak pasti anak lebih mudah Yvonne Kaunang nama anak oh ini cuma laporan oke ibu Mevi lagi mau tanya lagi tentang metilasi ya metilasi itu sekarang lagi digembar-gemburkan sama Prodia namanya nutrigenomic terakhir saya cek harganya 17,5 juta mestinya tarif asira naik ya sudah 10 tahun gak naik enggak lah enggak 10 tahun kalau asira belum lah ya paling 5 tahunan 5 tahun 6 tahun tarifnya gak naik ini nutrigenomic jadi metilasi kita itu di Prodia namanya tes nutrigenomic dia melihat fungsinya gangguannya gen berdasarkan nutrisi persis sama seperti yang saya jelaskan bapak ibu di video jadi itu cuma gangguan nutrisi nothing to do under metilasi ya gak apa-apa suatu keadaan bisa under bisa over kan gak apa-apa bisa berubah drastis ya bisa lah namanya dinamika kehidupan hari ini sehat besok sakit juga bisa namanya kita kepapar kepapar lingkungan jadi gada yang luar biasa ini persis ya pertanyaan bapak ibu yang ada di yang sudah melakukan tes asira kedua dok di tes asira pertama hasilnya lebih bagus dibanding hasil tes asira kedua ya gak apa-apa namanya hasil tes kok tes kan harus dilakukan untuk melihat suatu keadaan posisi ada di mana apalagi kalau yang nanya ini orang Makassar mestinya lebih ngerti karena apa orang Makassar pernah dijelaskan waktu kita presentasi di pelita mandiri waktu itu Mr. Jibi bilang apa yang bidang materi fisik dan apa yang bidang energetik yang kita lakukan di asira adalah pemeriksaan secara energetik dan itu sangat terpengaruh dengan namanya energetik sangat terpengaruh dengan lingkungan sederhanalah namanya orang hidup begitu kita kasih suplemennya tinggi tahu-tahu overmetilasi begitu kita stop suplemennya tubuhnya bisa saja undermetilasi cepat kok hitungannya cepat betul aku gak ada perubahan apa-apa iya karena perubahannya kan ada di dalam di tingkat sel bukan di perilaku dan kita gak ngomong perubahan di mana ini karena suatu sifat yang kalau dibiarkan dan berapa ya bertambah atau berakumulasi baru menimbulkan gangguan bisa jelaskan overmetilasi bedanya dimana bedanya langit bumi-bumi atau undermetilasi itu rata-rata karena alergi dan sebenarnya kalau nanya overmetilasi sama undermetilasi itu sudah ada di telegram di become autis biometis saya sudah jelaskan di sana ya ibu si undermetilasi metilasi pirol histamine intolerant copper overload saya sudah jelaskan di sana semua tinggal dibaca harus rajin baca lah ya masuk semua harus disuapin lama-lama yang yang suapin capek juga ya karena yang dikasih sama aja malah kesannya itu bapak ibu kok kayak orang males sudah disiapin pun mau suruh nelen aja tidak mau nelen sorry kalau saya ngomongin kayak gini ya kenyataannya sudah saya siapkan kalau mau dicari ya ada sampai video-video juga saya siapkan untuk mempelajari karena saya tahu waktu saya itu sangat terbatas dan belum tentu saya bisa menemani bapak ibu selamanya dengan alasan apapun belum tentu saya akan ada disini terus karena matian ya saya hidup disini terus belum tentu yang kedua belum tentu saya ada di bidang ini terus karena ya terus terang ngomong terus terang dengan bapak ibu ya dengan kondisi saya kayak gini ya ya bapak ibu udah ngitung kan kira-kira penghasilan saya berapa ya dengan bisnis saya kayak gini bisa bertahan gak kira-kira kalau gak bisa bertahan kira-kira saya mau tetap ada disini enggak ya saya pasti akan mencari pekerjaan lain yang kira-kira bisa menunjang saya dan keluarga untuk hidup jadi bisa aja dengan kalimat saya tidak bisa menemani bapak ibu mungkin saya sudah bekerja di tempat lain oke makanya saya kepingin peninggalan saya itu ada di telegram di facebook dimanapun sehingga kapanpun bapak ibu itu bapak ibu bisa akses gitu oke oke ini lagi pendaftaran seminar ya sudah kemudian nama anak Pak Ibu thanks once again to the family terima kasih orang tua saya senang ya kalau saya bisa bantu orang tua saya juga berharap supaya saya bisa bantunya optimal tolong kalau yang merasa memang dapat progres boleh sharing kalau yang belum progres mau komplain juga boleh gak ada masalah ya mau komplain langsung ke saya boleh saya akan coba layani dengan baik ya bapak ibu ya ternyata ini ibu mewil lagi sebenarnya Nicholas ngomongnya banyak dok oke tapi tidak terarah sehingga tidak nyambung nah ini ada dua faktor ya nanti ya di biomedis kita coba sambungin koneksiin tapi selain itu ada kerjaannya orang dari terapi non-biomedis ya terapi non-biomedis ya terapi wicara inilah nanti dia yang akan mengajarkan ke anak kita ya ngajarkan anak kita caranya berbicara seperti apa oke kadang-kadang ada anak-anak ya kalau kalau bapak ibu ini kebetulan ya kebetulan lagi di upload ya di autism mata hati youtube-nya ya lagi di upload tentang ibu Mingfei ya seminalnya ibu Mingfei yang sudah beberapa lama yaitu solusi ya berbagai macam solusi pada anak-anak ya berkebutuhan khusus salah satunya ada yang tipe kayak gini kadang-kadang ada anak yang tipenya menggoda gitu loh ya jadi karena dulu gak bisa sekarang dia jadi tipenya goda suka menggoda kita ya ini ada anak-anak yang tipenya kayak gitu ya ini bu Iswina ya dan ini dari Makassar ya oke ini di sini Amalia Putri Amalia Niri bersama Rinda ya oke ini dari Surabaya oke ini nama anaknya sudah dilaporkan oke oke po ini tadi kalau gak salah bulis ya po ini bulis ya dok mau tanya hasil-hasil rajuan yang kedua ya ini bulis ya sudah muncul ada gangguan epilepsi yang belum dengan brain injury apa ini belum dengan kalau saya boleh menceritakan ya saya minta izin sama bulis karena waktu itu gak sengaja ya bulis meraktir saya makan malam terima kasih waktu itu bulis meraktir makan malam ya makan di situ tomba apa lah lupa saya tempat favoritnya booming fee di situ kita sempat ngobrol bulis kita ngobrol saya nanya sejarah perjalanannya si Yuan ya saya ingat banget ibu cerita waktu itu waktu saat mau melahirkan Yuan ibu disuruh jangan melahirkan dulu ya jadi disuruh nahan dulu karena dokternya belum ada atau bagaimana itu seingat saya ya punya ceritanya yang saya ingat sehingga saya punya PR waktu itu saya punya PR next time saya akan beresin masalah brain injury karena kemungkinan besar terjadinya di sana ya jadi waktu itu sempat waktu lahir Yuan lahir itu tidak menangis ya tidak menangis dengan keras atau apa sehingga saya curiga sudah terjadi kemungkinan ya bahasa saya ya ada jaringan di otak yang kekurangan oksigen atau mati ya itu yang saya cari saya temukan kemudian kita juga sudah diskusi waktu itu sama ibu ya waktu kita ketemu di seminar di hotel apa ya bu ya aku lupa ya yang waktu kita pertama kali bahas tentang analisa tensor itu kita nanya kita nanya apakah Yuan mau diterapi untuk beresin brain injury dia tidak mau even sampai sekarang kalau kita tanya dengan analisa tensor Yuan maunya terapinya cuma alergi dulu jadi ya kita juga tidak bisa lakukan sesuatu nah kalau kita ngomong tentang penyebab dari epilepsinya apa ya dok ya aku sih tidak pernah ngomong penyebab epilepsi dulu ya kenapa epilepsi itu muncul karena otak mengirimkan sinyal mengirimkan alarm bahwa bagian tubuh tertentu atau bagian otak tadi itu kekurangan oksigen itu yang jelas kekurangan oksigen penyebabnya bisa macam-macam iya ya salah satunya tadi adalah trauma masa kecil ada bagian yang mungkin darahnya sudah enggak lewat oksigennya enggak bagus yang tadi mau tak benerin atau yang kedua yang paling banyak yang juga belum bisa saya kerjakan ke Yuan kemarin pernah saya lakukan sekali ya terapi heavy metal Yuan nya malah tantrum ya malah error ya ternyata belakangan kita tahu tubuhnya dia cuma minta diterapi untuk alergi makanan jadi kita pending jadi waktu error itu adalah kita hilangkan kita kurangi kadar kadmium nah kadmium ini adalah penyebab epilepsi ya itu jawabannya ya Bu Bu berhubungan dengan alergi atau dengan kondisi fisik ya kalau munculnya gangguan epilepsi ya karena kekurangan oksigen ya kalau kita bilang dari LFP alergi gak menyebabkan gangguan kekurangan oksigen bisa loh ini karena sumbatan ya kalau darahnya kesumbat atau apa kan suplainya juga kurang ya nanti kita lihat dengan analisa tensor ini Bu Yvonne nanya anak tujuh tahun dan belum lancar bicara punya sekolah dimana ya aduh kok nanya sekolah sama saya ya jujur aku gak bisa jawab kalau nanya sekolah ya kalau saya itu bukan masalah sekolah atau enggak ya saya lihat keadaan anak ya kita punya tiga target nomor satu anak mandiri enggak jadi target saya itu anak dijadikan mandiri dulu nomor dua ada beberapa anak itu yang memang kemampuannya terbatas kemampuannya terbatas itu ya gak bisa nuntut IQ terlalu banyak jadi ya segitu-gitu aja kalau kayak gitu masa kita mau jadikan anak itu harus juara juara kelas kalau kita ngomong kayak gitu lebih banyak untuk agensinya bapak ibu untuk anak sekolah ini untuk kepentingannya anak dan yang ketiga kalau anak itu memang bisa normal ya normal jadi kalau saya baginya dari tiga yang penting mandiri atau enggak kita gak mikirin masalah dia aku sekolah dimana enggak tapi dia besok kalau seandainya ditinggal ditinggal pergi sama orang tua entah dipanggil Tuhan atau apa anak itu bisa mandiri enggak anak itu bisa mencari uang enggak untuk dianggap masalah skill atau kealian yang terakhir bisa hidup normal makanya saya gak pernah memberikan diagnosa yang penting masalahnya apa itu saya coba perbaiki termasuk kalau di pasien-pasien saya yang lama saya mikirin sampai mau memberikan pekerjaan apa kepada anak-anak ini jadi kita sudah pernah bahas saya sampai punya toko di marketplace di Bukalapak itu untuk belajar saya punya toko lagi yang enggak saya kembangkan juga di RITS untuk mempelajari apakah kira-kira bisa untuk anak-anak kita jadi kalau mereka mau berusaha enggak ketemu orang cuma kelak-kelak tinggal bisa enggak dapat uang yang terakhir kemarin itu kalau orang tua masih ingat ya saya sampai sekarang masih pelihara ya pelihara ikan dalam ember masih melihara selamat menikmati